Halo guys kembali lagi di channel L7 Oke kembali lagi bersama gua edit sebagai host L7 hahaha Oke kita lihat dulu ya skor ekoskursi poin sementara di klasemen ya Felix tuh ke Mansfield Town Club kita berada di puncak klasemen dengan 96 poin dan sekarang kita punya jarak dengan portfel 13 poin ya kemarin kita dua kali pertandingan dia velik tuh kalau nggak salah kita seru ya eh yang pertama itu lawan apa itu lupa gua ya satu sama kalau nggak salah ya yang entar lah lihat-lihat kacin lah hampir gampang repot bener Nah tuh di tanggal 20 ya kemarin itu kita mendapatkan hasil seri ya skornya imbang satu sama melawan Morikambe kalau misalnya itu dan gol tunggal dari klub kita itu Jordan Boeri ya kemudian di tanggal 27 kita hampir aja dapat tiga poin tapi di menit terakhir melawan khas eh Carlisle United sobat namanya itu di detik-detik terakhir udah mau tiup fluid padahal itu kita dapet counter-attack dan corner yang kita berhasil nahan corner tapi dari corner itu mereka berhasil mengkonversi sebagai gol astaga gila sih malah dapat satu poin harusnya kita dapat tiga poin dari kandang mereka dan akhirnya gagal total ya Astaga Oke nggak apa-apa ya tapi untungnya kita diuntungkan oleh portfel yang ternyata mengalami kekalahan lawan apa kemarin mereka ala ya kita seri lawan cars apa Carlisley United dan mereka ternyata kalah melawan nah itu report county ya 1-0 kita sangat beruntung sekali coy jadi kita sekarang punya jarak 13-1 dengan portfel Oke kita lanjutkan lagi ya Nah kali ini gue sekarang ngomongnya udah agak bisa lantang coy karena pernah gue udah pada balik ke rumahnya ya jadi udah bebas gua teriak-teriak Oke sekarang ngebak lagi coy lihat lihat ngebak ah belit nggak pernah dimeterin apa multiple long to buy enggak mau balon to buy Sorry Reject aja langsung dah training dia lagi let's go Nah kalau misalkan pertandingan kali ini kita sudah dinyatakan menang ya velik tuh ya karena tayang gue lihat pertandingan ya velik tuh kita itu selima es selima pertandingan kalau nggak salah ya nah ini ini ada empat di bulan April dan satu pertandingan di bulan Mei Nah kalau misalkan kita udah menang nih kayaknya puncaknya ada di sini sih lawan Bradford situ nih kalau kita menang lawan Bradford kemungkinan kita sudah dinyatakan menang di velik tuh ya Nah kalau misalkan kita sudah menang nah eh sisa pertandingan itu akan gua turunin pemain-pemain yang jarang gua mainin ya jadi kemungkinan performanya akan turun kita tidak seperti biasanya ini apa Oh pemain yang bakal gua kontrak enggak ah kurang deh coy ya lanjut lagi nih kayaknya puncak sih kayaknya jadi eh satu-satunya turnamen yang kita bisa menangkan adalah IE velik tuh yang sisanya kapnya udah terjungkal semuanya dari Karabau Cup kemudian FA Cup dan terakhir itu EFL Trophy ya Mejret semua memang kayak butuh penyesuaian sih antara latih dengan para pemain gitu lagi pula pemain-pemain yang gua pakai itu kan pemain rekrutan terbaru terbaru semua ya gua ngambil dari freeijen jadi mereka juga butuh adaptasi dengan klub dengan pemain-pemain lama gitu eh ini siapa mau gue pindahin ya Swedia coba kita belum dapat skot pemain yang baru itu kuping gua gatel coy sorry Oke waktunya ya melawan Bradford City yang berada di posisi kelima di EFL itu dan kita bermain di home Oke kita atur formasi dulu formasi atur squad ya gua sekarang formasi udah nyaman banget dengan lima tiga dua coy saya pakai harus gua mainkan setelnya naik dong eh nanti maniasi main Oke seperti ini Oke V deh coba mainkan Relay jadi cadangan eh main Relay naik Oke eh tengahnya gua mainin coba Lorenzo ya Mokiki kemarin minus sekali ya tidak ada gerak tarikan sama sekali klub naik mau klub naik di turun enggak kayak gini aja ya eh ada asraf ya Aduh Relay turun deh udah gini aja ya waduh hujan coy mungkin kalau ada suara-suara petir-petir gitu guduk ya nih kondisinya lagi udah mau hujan ya jadi banyak luduk jadi ya ada suara-suara geluduk masuk ya apa ya yang penting kita tetap bermain dengan baik ya oke langsung saja kita mainkan ready to war anjay war oke oke semoga Gonzales bisa bermain ke performa terbaiknya dia lagi ya karena udah beberapa pertandingan Gonzales menurun mungkin banget ya performanya sama juga halnya dengan Jordan Boeri kemudian Sigurd Johnson juga menurun ya oke kalau nggak salah di pertemuan kita pertama kali melawan Bradford City kita mengalami kekalahan ya 21-21 seinget gue ya 21 apa 1-0 itu nah di kandang kita sekarang bermain kita akan membayar utang sih ya akan kita hajar oke silahkan menyaksikan pertandingan antara Mansfield Town melawan Bradford City di kandang Mansfield Town oke let's go enjoy the game harus dibalas sih mau tau gak oke cuaca cukup cerah ya harusnya kita bisa bermain lebih baik bermain di kandang sendiri oke menai sih Jordan Boeri come on tahan dulu umpan saja yuk yuk masuk uh tipis boy Sigurd Johnson bagus ya serangan awal memang masih off target kayak nggak apa-apa masih cukup jauh masih cukup jauh off target ya keepernya pun tidak melakukan reaksi apapun meskipun itu kelihatan berbahaya tapi ternyata masih off target jauh oke bagus menai sih Morenzo passing saya ke Jordan Boeri jengi raid Sigurd Johnson yuk Jordan Boeri wuuuh Jordan Boeri come on dapet juga celahnya coy oke please kalau kita menang biasanya kita wajib fokus dengan kemenangan goal in di awal ya karena biasanya babak kedua ya klub kita tuh kalau udah misalkan udah ngegolein duluan biasanya kendor ya dari segi pertahanan nah maka dari itu semoga kali ini kita tetap konsisten dengan pertahanan yang cukup baik ya oke satu goal di menit kelima bagus sekali ya oke fokus coy mereka akan melakukan penyerangan penyerangan mereka akan melakukan attack king oke kan dapet ah gak dapet coy mundur eh 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 William William oh bagus nyaris ya gak bisa tahan dulu bung bagus menyesi menyesi gak bisa bung belakang lagi mago melebar William oke Morenzo melebar lagi menyesi balikan lagi ke Morenzo oke tidak ada celah sama sekali ya masih belum ada celah oke masih belum bisa coy masih belum bisa bang nih gue ngerinya abis ini kalau kita gagal pasti ada counter attack yang masuk nih yuk Jimmy Reed uh tiang boy Sigur Johnson aduh terlambat Jordan Boyrie kelamaan ya anda padahal kita masih bisa pressing itu tadi P Jordan Boyrie kehilangan bola awas itu awas awas bawah nah astaga oh offset kah tidak offset bung baru gue bilang ya kalau kita sudah menggogolkan di awal pasti eh segi pertahanan kita itu menurun ya kelihatan sih kelihatan sih padahal itu harusnya stage bisa menanganinya dengan mudah ya padahal bolanya pun tidak terlalu kencang ya mendatar lihat tuh masih bisa harusnya tapi stage nya ternyata tidak fokus oke gak apa-apa kita coba lagi emang Bradford tuh kadang kurang ajar ya mereka tuh kalau lawan klub yang lagi berada di puncak laso men mereka akan kuat ketika melawan yang klub tidak berada di posisi yang bagus mereka tidak apa tidak juga bisa menang ya kadang kalah juga gitu oke masih kebingungan boy tadi gue bingung mau ngomong apa sebenarnya oke gak bisa Lorenzo ramai sekali ya gile gak bisa bang oke mundur lagi dah gak bisa ramai sekali bang oke melebar tadi kesalahan dari O'Keevy ya melepas pemain sayap mereka jadi kita bolong oke mana nih belum ada tekanan kagak ada bantuan sama sekali bang lihat tidak ada pergerakan masih belum bisa boy aduh boy apa yang anda lakukan boy boy come on boy anda sudah melakukan kehilangan dua bola ya sering sekali anda melakukan kesalahan ya oke bagus benning aduh boy ya sudah mulai lengah boy oke itu supporter dari tim kita ya padahal gak bisa bung kita di pressing oke mundur lagi susah sekali bung mereka disiplin banget ya oh gagal lagi boy oke oke apakah udah tanda-tanda nanti di bawah kedua bakal gue tarik boy mungkinan sih iya dia selalu gagal lagi ya untuk membuka celah oke ok please please kita jangan sampai kekalahan lagi lawan Bradford ini kesempatan kita untuk membalasnya padahal ya jangan sampai kita melakukan awas itu oke masih bisa di blocking please please kita belum dapet celah lagi ya oke bagus aduh Gonzales terlalu lama ayo dapet ah bagus Gonzales please aduh Gonzales kan baru gue bilang ya kayaknya Gonzales ada yang salah ya dengan kelakuan dia beberapa pertandingan kali ini ya untung aja ya balikan lagi aduh tiga kali melakukan kesalahan ya Jordan Bowery terlalu lama itu sih oke masih bisa direbut masuk Gonzales please oke yuk oh masih bisa di blocking astaga Gonzales come on gunakan insting mencetak golmu ya oh hati-hati bung sepi sekali di belakang yuk bantu pertahanan oh gile 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 saling jual serangan ya aduh dah tadi kesempatan besar untuk mencetak gol ya Gonzales dan gagal coy apakah hari ini kita mendapatkan hasil seri lagi gak bisa bung wah salah bung gak gitu caranya oi aduh di pressing dong gak tau cara pressing boy aduh gimana Lorenzo aduh oke babak pertama sudah habis dan score 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 sementara masih imbang satu sama oke kita lanjutkan ke babak kedua boiri ya kacau sih boiri udah beberapa kali dia udah kehilangan bola terus dan Gonzales pun sama ya sepertinya mereka berdua sedang mengalami penurunan performa menai hati-hati aduh aduh oh gak tau gue harus ngomong apa lagi membiarkan mereka bersenang-senang di depan gawang kita ya ayo dapet oke bagus magu aduh itu awas main-se dapet oke bagus boiri ayo gak ada yang overlap kah ayo gak ada yang overlap aduh gimana nih gak ada yang overlap gak ada yang overlap coy hei maksud saya ke Gonzales ya Sigurdjonson ada-ada aja aduh aduh Jamie Reid dibayangi dengan ketat ya susah sekali dia melakukan oi apa itu teknik skill tinggi ya hei 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 kita belum dapet serangan lagi nih bung please lah eh perlu gue tarik sih ini beberapa pemain ya mati banget pemain-pemain kita vertihalnya Gonzales yuk maju aduh ngapain Benning ya anda minta tapi cara overlap anda salah sekali ya harusnya melebar lagi hei indikator Morenzo please lah hei woi ngeri bener permainan anda untung aja awas Morenzo hati-hati oke oke bagus sekali eh ngapain anda mundur-mundur Sigurd Johnson gak jelas sekali ya yuk masuk aduh wasit wasit tegas sekali ya wasit tegas sekali ya wasit tegas sekali wasitan astagfirullah wasit wasit astaga wasit sumpah astaga wasit oke gue tarik aja ya rate kurang anjar wasit ya tadi padahal pelanggaran ya tapi tidak melakukan intercept semesta intercept lagi kan hehehe tidak melakukan apa pelanggaran gitu pelanggaran sit dan bola liar bola bebas aduh wasit yang bener aja wasit waduh wasit dan tidak dikatup kuning mereka kurang anjar ya oke jamirit langsung saja jamirit mantap kesel gue ah coba wasit ah gila wasitnya kurang anjar ya cewa gue jamirit sampai cedera gitu sampai guling-gulingan gak diberhentiin asli sampai beberapa menit baru ya diberhentikan oke untung jordan beri bisa membalaskan fallnya dari jamirit ya oke please bening bagus awas main AC santai saja mainnya slow ya kita jangan terburu-buru wasitnya pakai bajunya sama lagi ungu-ungu juga kesel gue usah banget bedainnya mata gue aja kali ya tuh jadi gue jadi waspada banget ya pedul itu wasit lu nanti lagi bang sigur johnson oh oke masih bisa diselamatkan lebar yuk yuk astaga oke please Renzo bantu come on out lah out out oke bagus masih aman kita ya mereka udah mulai counter attack counter attack bola-bola jauh ya itu hal yang paling sangat menyebalkan buat gue ya mereka memanfaatkan overlap ya ampun ngapain ketinggalan bolanya coba William aduh aduh ada-ada aja dah gak paham gue yuk lebar empatnya langsung Jordan Boeri head trick boy Jordan Boeri mantap ya ini yang gue tunggu-tunggu untuk ngebales kekalahan pertama kita eh kekalahan pertama kekalahan di apa di kandang mereka ya waktu itu kalau gak salah ya 21 ya waktu itu kalahnya gue inget banget oke Boeri pas banget ya di tengah dan umpan kalau Kivi keren banget mantep banget oke bagus ya seperti ada yang harus gue tarik Gonzalez ya udah mulai tidak bermain cukup apa ya kayak gak ada pergerakan ya coba deh Farero ya Morenzy coba gue tarik Marys coba masuk oke dan seperti biasa buat Finlay belum bisa gue masukin lagi oke yuk kita harus fokus di menit-menit akhir ini masih ada 10 menit 13 menit ya bagus bola mereka mulai main ngaco ya kita sudah mulai ketar-ketir ketar-ketir gila bahasa apa itu ketar-ketir lebar mana sih yuk Benning oh offset Benning anda belum dibagi udah lari apa coba lihat nah kan lu kemakan kan akhirnya aduh Benning Benning ayo dapet Farero bagus sekali gue ini oke aduh aduh lama Farero please oh bagus stage bagus sekali mantap ya oke mereka pressing boy bagus pemain kita santai banget ya main ESC come on itu ada Farero tengahnya rame sekali ayo lebar oh deres banget coy bolanya oke gak apa-apa mereka masih ada yang dimainkan no fuck masuk menghentikan Clark oke please lima menit terakhir coy oke lima menit terakhir eh udah ada magu disana ya oh kan offset kah wasit offset ya wuh gile coba ngoper kayak gitu coba ya udah kayak Barcelona ya wuh tipis coy masih diuntungkan kita dengan wasit ya kayak wasit kali ini kayaknya tidak jelas banget ya dari tadi pas Jamie Red cedera itu harusnya fall ya harusnya kuning mereka atau enggak ya kuning harusnya mereka dapet kartu kuning coba kan kartu merah kali ya karena sudah membuat lawan yuk Okivi terlalu lama aduh ngapain Okivi buruk sekali ya permainan Okivi kali ini Oh Farero Farero dapet bagus tidak dilepaskan sama sekali Farero aduh kelamaan Bueri mulai bermain kasar ya mereka dan seperti biasa wasit tidak melihat sama sekali itu sebuah pelanggaran sebel gue yuk Farero wah Delef aduh Delef kenapa Delef kenapa tidak melakukan shooting ya sell juga gue offset ya mantis nggak ditendang gebo kayak keepernya ya oke full time ya harusnya kita menang nih EFL League full time menang kah EFL League tuh wuh oke champion ya yoi Boyri ya dengan kemenangan palawan kita Jordan Boyri hat-trick oke tidak ada yang bisa menyusul lagi ya Portfield sudah tidak bisa menyusul klub kita mantap the best lah oke berarti kita nanti di peran dengan berikutnya tidak terlalu fokus ya mungkin beberapa pemain yang bakal gue masukin itu pemain-pemain cadangan kita yang jarang bermain untuk klub oke langsung angkat tropi ya oke tropi EFL League 2 oke ini satu-satunya tropi yang kita dapatkan ya sisanya udah ke laut semua coy oke bro wih the captain the captain Jordan Boyri sekaligus hat-trick kali ini ya menyelamatkan klub kita untuk mendapatkan tropi EFL League 2 mantap coy auranya boy auranya boy gila the best mantap oke kayaknya beberapa objektif kita berhasil ini ya berhasil kita capai oke jangan gitu dong jangan dilempar-lempar coy udah kita dapet EFL League 2 ya apa tropinya di kandang sendiri lagi dapetnya kan gimana nggak ini seneng banget kan yoi Mansfield Town EFL League 2 Champions mantap oke kita lihat suplikannya replay-replaynya ini goal yang membalas skor kemenangan kita dijadikan imbang ya oleh mereka dan ini serangan-serangan mereka masih bisa di block oleh pemain-main kita dari William dan juga Mago ya tadi juga Mago berhasil blocking ini masih melebar ya meneset telat sekali keuntungnya masih off target nah ini juga serangan mereka Stich ya masih siaga seperti Stich dia apa memperbaiki kesalahan dia yang pas goal balasan dari Bradford City nah ini dia umpan yang cukup matang ya dari Gonzalez seperti ya tadi dan langsung dikonversi menjadi goal oleh Jordan Boeri dan akhirnya dia brace ini goal kedua dia di pertandingan ini dan akhirnya ini ya umpan matang dari Alkivie dan diterimanya oleh Jordan Boeri dengan senang hati senang hati apa sih gue tadi ngomong muter-muter ya sorry banget ya gak jelas oke ini gempuran terakhir dari mereka dan ternyata mereka upset ini asli sih upsetnya tipis banget tuh pasti emang rada gak jelas kalau misalkan di pertandingan asli sih itu gak pasti gak dianggap upset pasti goal sih 10 ratingnya karena dia juga hat-trick coy dan penampilan terburuk banning udah diminta overlap dioper kagak pernah dapet kan astaga yaudahlah ya penting kita menang kali ini trophy satu-satunya kita dapatkan oke kita wawancara dulu warfel gimana keadaan udah gak penting kok tadi pelatihnya gak ada ya pas ini pas pesta tadi ada pesta ada party tadi gue gak bisa ngomong apa-apa coy asik sok banget oke jodohan beri ya sekarang main of the matchnya kembali lagi performa performa terbaiknya dia dan dia menjadi top score ya dengan berarti dengan 36 goal ya ya hampir 40 loh itu berarti kalau misalkan gue masih main apa masih gue mainin beberapa perlindungan terakhir dia harusnya bisa simpat 40 goal ya udah kayak pemain ini ya liga primer inggris ya bisa 40 goal ya abis ini tawaran yang masuk untuk Jordan Bueri dan Jimmy Red banyak sih kayaknya mantap coy 99 99 poin coy 4 fail kok kayaknya kali ya 4 fail poin dia segitu lagi coy kita lihat oh sorry ternyata ya lawan haro gate ya misalnya ini haro gate tone oke oke kita lihat yacht academy kita oh gak ada ngebug coy inboxnya 7 bulan jamiret cedera astaga dia cedera ligamen waduh gak bener oke guys kayaknya untuk rekaman kali ini gue gak bisa satu pertandingan ya mungkin bukan karena waktu ya ini karena kondisi lagi hujan dan banyak petir ya gue ngeri mati lampu karena gue belum pake UPS 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 ya gue ngeri mati lampu dan ini malah hilang rekamannya jadi sebaiknya gue satu pertandingan dulu mungkin nanti nanti malam ya nanti gue coba rekam lagi untuk dua pertandingan ya semoga aja dapet ya oke oke sekian dulu sampai disini dulu videonya terima kasih sudah menonton jangan lupa di subscribe channel L7 terus di like share dan komen videonya kalau kalian suka oh iya setelah subscribe kalau bisa loncengnya kalian klik ya jadi kalau setiap ada video yang terbaru dari channel L7 kalian akan mendapatkan notifikasi dari channel L7 ya kalau ada video upload terbaru oke terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video berikutnya dadah bye mantap